Baiklah sobat-sobat semuanya kemarin ada teman yang bertanya yaitu terkait dengan ruang kolaborasi ya teman-teman Nah disini pada saat teman-teman itu masuk ke ruang kolaborasi Disini tentunya teman-teman itu ingin menambahkan untuk memberikan sumbangsi jawaban ya Terkait dengan diskusi yang akan diberikan Kalian terkendala tidak bisa add new topic, tidak bisa menambahkan topic Nah makanya pada kesempatan ini teman-teman kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya memanfaatkan ruang kolaborasi secara penuh Dan juga supaya bisa menambahkan add new topic ya Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, kalau saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru dari channel Celangguru kalian tidak akan ketinggalan informasi ya Baiklah teman-teman semuanya untuk mengakses guru belajar seri P3K Termasuk juga untuk mengakses ruang kolaborasi Supaya kita bisa menambahkan add new topic sehingga nanti semua bisa tercentang Ini teman-teman bisa berkunjung ke GTK GTKBelajar.com.id Kemudian kalian bisa enter Kemudian kalian bisa klik disini ya Guru belajar dan berbagi Kemudian klik portal Kemudian kalian klik ayo guru belajar Berikutnya kalian akan diarahkan menuju ke sini Kalian bisa langsung klik guru belajar seri P3K Kalian bisa klik selengkapnya Kemudian kalian bisa mulai belajar atau login Ini nanti sama teman-teman Oke berikutnya kalian setelah mendapatkan halaman login Maka tampilan kalian akan seperti ini Berikutnya kalian klik belajar mandiri jalan ASN P3K Kemudian kalian klik tautan fasilitasi Kemudian kalian bisa masuk Kemudian untuk menambah mengakses ruang kolaborasi Sehingga nanti bisa tercentang Ini kalian kita berikan contoh disini teman-teman Di PGSD Kemudian IPA lah ya Misalkan Misalkan pada pembelajaran satu Metode ilmiah materi dan perubahannya Kalian klik disini Nah disini untuk ruang kolaborasi Ini supaya tercentang Ini kita harus add new topic ya Namun teman-teman di luar sana Ternyata banyak yang tidak bisa Atau kesulitan untuk add new topic ya Nah ini untuk add new topic Kalian klik disini Ruang kolaborasi Yang dimaksud dengan ruang kolaborasi Ini adalah semacam diskusi ya teman-teman Coba kita perhatikan disini Disini adalah perintah untuk diskusi Coba saudara diskusikan dan jawablah pertanyaan di bawah ini secara jelas dan tepat Jelaskan dan sebutkan planet-planet yang termasuk dalam planet dalam dan planet luar Kemudian bulan merupakan satelit bumi yang beredar mengenai bumi Dan seterusnya Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai komet Kemudian jelaskan mengapa metode disebut sebagai bintang jauh Apa yang Anda ketahui mengenai asteroid Klik tombol add new topic Jadi untuk kita berkontribusi Dengan ruang kolaborasi Supaya kita kelihatan aktif teman-teman Dalam diskusi ini maka kalian harus add new topic ya Ketunjuknya Add new topic untuk menambahkan diskusi baru Dan atau tombol reply Untuk menanggapi topik diskusi yang sudah dibuat peserta lain teman-teman Ini adalah contoh dari yang sudah dibuat oleh peserta lain ya Nah ini teman-teman untuk menambahkan topik baru Maka kalian bisa klik disini Bisa add new topic Kemudian disini subjectnya ini kalian harus isi ya Nah ini harus isi teman-teman Nah ini Ini adalah sebagai contohnya gitu kan Oke sekarang kita isi Ini adalah dapat kita isikan ini ya Yaitu Terkait dengan pertanyaan Ini harus sinkron ya Ini adalah misalkan ya Ini contoh ya Misalkan ruang kolaborasi tata surya Ini nanti kita coba-coba ya teman-teman ya Ini adalah terkait dengan ini Kemudian kita mikir dulu ya Nah ini teman-teman kalian bisa lihat Dicocokkan dengan pertanyaannya Jelaskan dan sebutkan planet-planet yang termasuk planet dalam dan luar Planet dalam adalah planet yang posisinya paling dekat dengan matahari Nah ini adalah kalian bisa isikan Yang termasuk planet dalam adalah Nah ini planet ini Kemudian yang berikutnya Untuk planet luar ya Untuk planet luar ya Planet luar adalah planet yang jauh dari matahari ya Di luar matahari Dan ini tentunya teman-teman itu harus belajar dulu ya teman-teman Kemudian bulan merupakan satelit bumi yang beredar mengelilingi bumi Jelaskan mengapa bulan tidak jatuh ke bumi Nah karena bulan tidak jatuh ke bumi Disebabkan karena bulan mengelilingi bumi Nah ini bukan jatuh ya Ini adalah mengelilingi bumi Ini sama dengan Ya ini boleh juga sudah ya Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang komet Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari ya Dan bisa berpejar Nah seperti itu Kemudian jelaskan Disini untuk yang D ya Jelaskan mengapa meteor disebut sebagai bintang jatuh Disini untuk meteor Mengapa disebut bintang jatuh Disini kok pilat nih ya Ini Coba ini kita Ganti Jadi usahakan untuk jawabannya yang terbaik ya teman-teman Karena Karena meteor itu Bergerak Tidak beraturan Jika Dia tertarik Gravitasi Ini sekedar contoh ya teman-teman Jangan dijadikan patokan kalian ya Nah kemudian apa yang anda ketahui tentang asteroid Asteroid adalah panorite minor dan selanjutnya ini Kemudian setelah kalian Mungkin selesai Ini kalian bisa klik disini Yaitu post forum Nah ini berputar ya Ditunggu dulu post forum Nah disini artinya kalian sudah post ya teman-teman Kalian sudah berhasil post Kemudian kita coba cek untuk yang ruang kolaborasi Ini sudah centang apa belum Kita bisa kembali Kemudian berikutnya kita Coba kita kembali lagi pada bagian yang tadi Tadi disini ya ruang kolaborasi Nah ini teman-teman Ruang kolaborasi sekarang sudah centang Jadi Itulah caranya teman-teman Supaya ruang kolaborasi bisa centang Dan juga untuk menambahkan Add new topic Oke Sangat mudah kan teman-teman Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Selamat menikmati